Intro Seperti sebuah kereta, pengelolaan khas negara mengelola penerimaan dan menyalurkan pengeluaran negara dengan cara paling efektif. Memastikan Indonesia dapat mencapai tujuannya sebagai negara, pembangunan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan khas negara adalah tentang bagaimana mengelola uang negara dalam rangka pelaksanaan APBN, mulai dari pengelolaan pendapatan dan belanja negara sampai dengan pengelolaan pembiayaan yang seluruhnya dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan kuasa BUN Pusat. PKN mengelola penerimaan negara atas setoran pajak, biaya cukai, dan PNBP, pengeluaran negara dengan memindahkan uang dari Bank Indonesia ke Bank Operasional, pengelolaan khas pinjaman dan hibah dari lender dan donor, pengelolaan terhadap 34.000 rekening pemerintah, melakukan proyeksi kebutuhan dan ketersediaan khas negara, melakukan analisis makro, manajemen risiko, manajemen valuta asing, pergerakan nilai tukar, dinamika pasar uang dan pasar modal, serta likuiditas perbankan. Perubahan signifikan dalam pembangunan zona integritas dilakukan secara internal maupun eksternal. Secara internal, sistem dan prosedur yang ketat diterapkan untuk membatasi akses terhadap informasi data-data keuangan negara. Pembinaan integritas dan profesionalisme juga terus dilakukan kepada SDM Direkturat PKN yang berjumlah 104 pegawai, dengan komposisi pegawai berpendidikan master dan doktoral 37 orang, sarjana 41 orang, ahli media hingga SMA 26 orang, dengan 8 pegawai diantaranya bersertifikasi Treasury Dealer. Pada sisi eksternal, Direkturat PKN memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan berbagai aktivitas pengelolaan khas negara, penyempurnaan MPN yang dibangun dalam rangka modernisasi administrasi penerima negara, Treasury Dealing Room dalam rangka optimalisasi khas, virtual account rekening bendahara, dan pengelolaan rekening reksus pada bank syariah dalam rangka simplifikasi rekening pemerintah, serta pembentukan marketplace dan BO dalam falas dalam rangka efisiensi dan efektivitas manajemen pengeluaran negara. Menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang terbangun dengan baik selama ini, antara Direkturat Pengelolaan Khas Negara dengan Bank Syariah Indonesia, melalui kerjasama kemitraan Bank Operasional Penyelolaan Gaji, Bank Persepsi, Bank Pengelolaan Rekening Khusus SBSN, dan penempatan dana dalam rangka program PEN. Selama ini, Direkturat PKN selalu mengutamakan prinsip integritas, profesionalisme, dan prudensialitas dalam melakukan manajemen khas. Untuk itu, kami segenap jajaran Bank Syariah Indonesia, mendukung pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada Direkturat Pengelolaan Khas Negara. Direkturat PKN siap mendukung dan mensukseskan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Direkturat PKN profesional, optimal, dan prudent.